Hai semuanya, aku Dini Jadi di video kali ini, Tasya sama Becky Mau bikin tes makeup wedding Buat temen aku cut Soalnya mau married Jadi buat semuanya yang padahal mau nonton Gimana caranya untuk dapetin look kayak gini Keep on watching Aku akan pake Clara Instant New Skin Reset Ini exfoliator Kayaknya kalian juga udah tau ya pasti Pasti video yang aku pake ini udah aku upload Jadi kita sekarang Akan bikin Daki-daki dulu Biar mukanya halus Oke Sudah dikelotok Sekarang aku udah menjadi kulit baru Terus aku lagi mau bersihin aja pake Tisu bayi Oke sekarang aku mau shave dulu Apa namanya Bulu-bulu mukanya Jadi nanti foundationnya tuh keliatan halus banget Jangan takut ya Oke sekarang kita pake Nivea Makeup Starter Ini 2 in 1 moisturizer sama serum gitu Biar kulitnya lebih Ready Nggak karena ini bagus aja aku pengen pake Primer Sekarang untuk foundationnya Aku mau pake Ini Kat Von D yang Lock It foundation Yang shadenya Medium 52 Terus aku mau campurin sama Becca Ultimate Coverage Complexion Cream Ini yang shadenya buff Dikit aja Nggak ding Tiga pump Dan Kat Von D Satu pump besar So bright Tenang aja Santai Kenapa aku pilih foundation yang sangat bright ini Karena Biasanya foundation itu Kalo misalnya kita pake seharian Kan akan oxidizing ya Walaupun foundationnya Nggak terlalu parah oxidizingnya Tapi pasti akan oxidizing Jadi aku biasanya lebih prefer Pake foundation yang super terang Tapi nanti aku pakein loose powder Yang warnanya sesuai sama warna kulit So don't worry Be happy Be happy Oke Untuk concealernya Aku mau pake Nars Radiant Creamy Concealer Ini yang shadenya Custard Oke untuk loose powdernya Untuk baking Aku mau pake Ini beberapa campuran loose powder Pertama yang mau aku pake Adalah ini Nars Soft Velvet Loose powder Ini yang shadenya Desert Terus mau aku campurin sama Binai Ini loose powder yang shadenya Banana Jadi aku mau campurin dua ini Untuk baking under eye Dan lain-lain Ini gini aja ya Ya dan udah selesai Thank you so much Pake anak bayi baru mandi Oke sekarang kita mulai aja Matanya udah jadi Yang sebelah kiri Dan alisnya juga udah jadi Sekarang kita akan bikin Di sebelah kanan Pertama Becky akan mulai dulu dengan alisnya Alisnya kita pake Vocalore Apalagi Yang Tasha suka Yang Coklat Nomor dua Kelapa gak sih Mbak Kasih tips dong Ki Tips apa ya Untuk pake alis Kalo pake alis itu Kita ikutin aja Untuk alisnya Easy Tent aja ya Pasti kalian ngerti kok muskinya Susah Tangan ku padahal lagi cacat tuh Gak bisa gini Ska perlu gue Dicurhat Gak usah sampe depan Tangan nih Tidak Di eco Tidak U Tidak Tan Dan Dan Sampai D6 Son Sekarang, aku akan menggunakan ini. Ketetan nggak? Ready set brow ya? Ready set brow! Gitu. Benefit. Aku coba gini ngecat. Seperti ini, biar nggak lari kemana-mana. Gitu deh. Oke, sekarang untuk matanya, aku mau pakai ini eyeshadow paletnya Clara Cosmetics. Yang nomor 02, aku baru cobain dan ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian? Bagus nggak kalian? Bagus! Jadi pertama, aku mau ambil warna yang ini nih, yang coklat. Ada dua, yang ini kayak agak lebih peach gitu. Tapi sama aja lah coklat. Pokoknya aku mau ambil dua warna ini dulu. Buat warna apa? Warna apa? Transisi! Pintar! 100 untuk Becky! Wuuuuh! Jangan deh, kita matis dia pasti tau. Kita kan bukan. Ya, lo suka nonton nggak Youtube-nya? Kalo tau! Kalo tau! Kalo kita tau! Berarti lo nggak mendukung lah! Puat! Pergi lah, pergi! Ada quiz lagi. Kenapa harus pakai warna transisi? Tapi, karena biar... Biar ini... Warnanya tuh... Nyatu! Kayak gitu! Ngeblend! Ngeblend! Ya boleh lah. 100 untuk Prilla! Yeay! Aduh gue! Terus, sekarang aku mau ambil warna... Ini warna apa ya? Pink! Bukain pink juga ya? Itu pink! Itu pink jelas banget! Rose! Oke next! Aku sekarang mau ambil yang warna coklat tua ini. Aku mau pakai pencil brush. Terus aku mau... Ini kan kelopak matanya kayak dalem banget ya. Aku mau ngikutin bentuk kelopak mata aslinya. Terus aku mau bikin kayak... Sesuai di garis kelopak mata aslinya. Jadi biasanya kan kalo buat mata hooded aku mau naikin dikit. Kalo ini aku ngikutin bentuk aslinya. Oke sekarang aku sengaja biarin kayak gini. Jadi ga terlalu aku blend. Karena aku pengen bikin seakan-akan tuh kesannya dia pakai scotch tape gitu. Padahal engga. Terus sekarang untuk di lidnya aku mau pakai si warna yang rose gold ini. Dua warna ini mah aku campurin. Tapi kayaknya pertama aku mau ambil ini dulu. Terus ini brushnya ga aku basahin ya. Oke sekarang kalo kalian terhatiin aku lagi suka banget bikin yang kayak halo eyes gitu. Jadi aku mau gelapin di inner corner sama di outer corner. Terus aku mau ambil yang warna ungu tua ini. Pakai pencil brush lagi. Terus aku mau kayak tap-tap gitu aja. Oke sekarang terakhir aku mau pakai Stila Magnificent Metals Glitter & Glow Eyeshadow Glitter yang liquid ini. Ini yang shadenya Kitten Karma. Abis ini baru akan menjadi perfecto. Oke sekarang mau aku tap aja pakai brush tapi pas di tengah doang. Indahnya. Indahnya dunia. Indahnya dunia. Profession. Untuk warna glitternya itu aku mau bawa kayak agak lebih ke atas dari hasil blendingan aku yang warna coklat di atasnya ini. Jadi nanti pas buka mata tuh masih tetep keliatan gitu. Tapi bener-bener fokus di tengah doang. Oke terus sekarang ini kalian bisa lihat ya kalo di kulit temenku ini kulitnya kan cenderung kering ya. Jadi eyeshadownya tuh kayak kelopak matanya juga kering jadi eyeshadownya tuh lebih banyak falloutnya dibanding di aku. Terus karena aku tadi baking jadi sekarang karena ada fallout kayak gini aku tinggal kayak hapus aja pelan-pelan pakai brush kayak gini. Jangan diteken. Dan selesai. Itulah alasan aku gak bermasalah sama eyeshadownya yang powdery gitu. Karena sebenernya kalo ada bedak di bawahnya tuh kayak gak apa-apa gitu loh. Iya gak? Gitu. Terus sekarang kita update aja semuanya nih baking-annya udah lumayan lama. Sekarang untuk di lower lash line-nya aku cuma mau pakai si warna rose gold muda ini aja. Karena temen aku ini matanya udah bulet banget. Jadi kalo aku pakein warna coklat di bawahnya kayaknya ntar bikin matanya jadi keliatan tambah bulet gitu loh. Aku mau bikin yang lebih kesannya kayak... Lihat atas? Soft. Iya. Soft banget. Parah. Gue udah ngerti. Sekarang kita pake... Enggak, enggak gua kesukannya. Ya sekarang kita mau pakai eyeliner dari Maybelline. Yang hyper sharp liner. Ning. Oke sekarang kita masuk ke muka. Aku mau contouring ini pake Absolute New York. Highlight and contour palette strobing and shading. Ini shadenya yang light. Aku mau ambilnya dua warna yang di tengah dan yang di kanan ini buat contouring. Terus ini brushnya Marc Jacobs. Discon 50%. Di Sephora. Wow. Pigmentasi. Masih. Sekarang untuk blush on-nya pake Estee Lauder yang... Pure Color Blush. Iya kan? Iya. Warnanya yang nomor lima. Pink. Enggu ini. Gimana sih? 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 Oke sekarang aku udah pakein mascara. Tadi aku pake Maybelline The Falsies Push Up Angel mascaranya. Terus FYI aku pake highlighternya Makeup Revolution. Yang aku bilang ini gak cocoknya di blush on tapi cocoknya jadi highlighter. Please banget liat. Oh my god. Oh my god. Bagus banget parah. Jadi sekarang aku akan pake lagi di sebelahnya. Terus tadi aku yang aku ambil yang warna peach sama ini sama ini sama ini. Aku campurin aja tiga-tiganya. Terus karena dia memiliki cheekbone yang amat sangat menonjol. Jadi gampang banget pakein highlighternya langsung keluar banget warnanya. Parah. Oh my god bagus banget. Bare-bare highlighternya keluar banget nih loh. Sekarang untuk false lashesnya kita pake eye lashes yang Leisha. Sekarang kita tinggal pake lipstick. Ini aku mau pake Ofra. Ini yang shadenya Charm. Kita coba dulu. Kalo misalnya kurang cucok nanti aku ganti. Tapi kayaknya ini sih cucok ya. Jawab Mirsa. Cucok! Thank you buat semuanya udah selesai nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe. And Tasya, we'll see you on her next video. Bye!